Jadi Pak Firdaus, kalau mau berdebat tentang naskah saya orangnya, silahkan. Saya tantang mana sih naskahnya Pak Firdaus itu? Jangan asal ngoce-ngoce, nggak malu ya Pak. Orang Bimat semua tahu siapa saya? Pakai jangan terlalu banyak ngoce deh. Saya jadi malu. Ini bukan hal merebutkan cucu, tidak. Tapi ini pelurusan sejarah. Itu tugas saya. Karena rumah Mari, rumah tante saya, rumah Mari Inaka Umari berpesan kepada saya. Untuk menjaga sejarah Bima, menjaga budaya Bima, menjaga museum sampah raja. Jaga pintu sejarah Bima. Itu tugas saya. Jadi bagi bapak-bapak, bagi Anda, Pak Firdaus, yang mau membelok-belokkan sejarah, nggak ada celahnya di Bima. Jangan asal bunyi, jangan ngawur. Kan malu kalau ngaku-ngaku seperti ini. Terus saya dibilang, ngaku-ngaku. Gimana saya mau ngaku-ngaku, memang saya turunannya. Satu Bima tahu kok, Pak. Memang saya nggak kenal Anda. Memang benar saya nggak kenal. Karena Anda juga bukan bagian dari keluarga saya. Penjaga museum. Ratna ini penjaga museum pribadi ternyata ya, Masya Allah. Saya kira Ratna ini, dia itu penjaga museum pemerintah. Nggak tahu ini penjaga museum pribadi, Ratna. Kamu punya museum, saya juga punya museum. Sebagai cucu kandung dari Sultan Ismail Muhammad Shah. Jadi apa yang kamu punya, saya juga punya. Cerita tentang keluarga saya. Kan saya dibilang, nah, Sab, nggak boleh diputus, Ratna. Ratna apa? Mandika atau apa nih? Mandika atau apalah, saya nggak paham deh. Ngaku-ngaku Sultan Salahuddin, ya, cucunya. Kamu jangan ngaku-ngaku, Ratna. Kamu keturun dari Sultan yang mana? Hah? Kalau kamu punya sejarah, kami juga punya saudara. Tidak boleh dimasuki oleh orang lain. Karena nasab kami, silsilah kami. Jadi maka ketika ada orang lain di luar sana ingin masuk ke silsilah kami, mohon maaf, Ratna. Itu klaim sepihak dari kamu. Kamu bilang, kamu memiliki sejarah Kesultanan Bima. Eh, sejarah yang dari mana, Ratna? Sejarah itu harus dicocokkan dengan generasi Sultan yang lain. Jangan klaim pribadi. Gitu loh. Jangan kamu bilang, saya ini pegang. Saya ini memegang istana. Ya, istana yang dari mana? Cerita Bima itu ada cerita. Ada istana beberapa. Di Bima itu istananya nggak satu, Ratna. Dari mulai Raja Indra Jambrut sampai ke kakek moyang kita. Gitu loh. Ke buyut kami, Sultan Ismail Muhammad sah. Keturunan saya di makamnya di Sigi Sultan, Ratna. Nah, Sultan Bojo, kalau keturunan kamu itu di makam Raja. Gitu loh. Jadi, jadi ada perbedaannya. Kenapa dibedakan itu? Karena ada sejarahnya, saya nggak mau bongkar. Kalau bongkar semua saya malu nantinya. Kamu juga malu. Udahlah, tutup. Jangan mengklaim kamu sepihak. Salahkan Sultan kamu doang. Ratna, Ratna. Saya pikir kamu penjaga Sultan pemerintah. Nggak tahu Sultan pribadi keluarga. Halo, halo lucu. Kamu diketahuin orang banyak. Saya Dewi Ratna Mubelisa Mandiara. Saya di sini juga sebagai salah satu anggota Majelis Adat Kesultanan V. Kemudian saya juga Kepala Museum Kehudayaan Samparajas. Dan saya juga adalah salah satu cucu dari Sultan Muhammad Salahuddin. Ibu saya adalah anak usul dari Sultan Muhammad Salahuddin. Halo, Sobat Fakta. Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ibu Ratna Dewi, keturunan asli Sultan Bima, nampaknya tidak bisa menahan lagi emosinya. Karena Firdaus menuduhnya sebagai penjaga museum keluarga biasa. Sebagai orang Bima, Ratna Dewi tidak terima dikatakan seperti itu. Karena Ratna Dewi ini memang asli keturunan Sultan Bima. Dan dia mengultimatum Firdaus. Jika masih ngoceh-ngoceh saja, maka dia akan mengambil tindakan hukum untuk Firdaus. Nampak sekali emosi dari Ibu Ratna ini sampai matanya memerah, menahan emosi. Dan dia mengatai-ngatai Firdaus dengan sangat keras. Yang awalnya Ibu Ratna ini cukup sopan dan hanya memberikan penjelasan bahwa memang Firdaus itu tidak dikenal oleh organisasi kesultanan. Terutama di Bima dan memang banyak yang menegur dari organisasi kesultanan di tanah Melayu yang mempertanyakan apakah Firdaus ini benar-benar cucu sultan. Dan karena Firdaus membuat kontroversi yang luar biasa di media sosial. Bernama Firdaus Uwobo yang belakangan mengaku sebagai cicit dari Sultan Ismail di mana Sultan Dima. Ismail ini adalah salah satu dari sultan di Kesultanan Dima. Mungkin ada penjelasan terkait ini dari majelis adat Kesultanan Dima. Benar itu kan? Ya, kebetulan saya di tesis saya itu mengenai, 15 tahun yang lalu mengenai Sultan Ismail. Nah, jadi saya tidak mengenal yang bernama Firdaus dan bukan juga anggota dari keluarga kami. Nah, dalam apa namanya naskah-naskah Bima, baik itu bosang ajikai, bolok pas, dan lain-lain. Dan silsilah yang ada di Museum Kebudayaan Samparaja yang memang museum kami ini berisi naskah. Itu tidak ada sama sekali menyebut-nyebut tentang Sultan Ismail yang menikah dengan orang yang menurut Pak Firdaus ini dari Delhi, Serdang, dan lain-lain itu tidak ada. Dan, apa ya, saya juga banyak mendapat inbox, mendapat SMS, eh, mendapat WA dari grup-grup Raja Sultan Senusantara, antara lain, FTIKN ya, Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Nusantara yang setiap tahun itu mengadakan festival keraton. Terdiri dari 48 kerajaan yang ada di Nusantara, itu bertanya kepada saya, ini siapa yang beliau ya? Saya bilang saya tidak mengenal dan bukan bagian dari keluarga kami. Begitu juga dari teman-teman di MAKN, salah satu organisasi lain dari grup Raja Sultan, itu juga bertanya tentang hal itu, karena ini viral. Nah, jadi di sini memang dibutuhkan sekali klarifikasi mengenai siapa Pak Firdaus itu. Dan memang bukan bagian dari keluarga kami. Dan memang Sultan-Sultan Bima dalam naskah-naskah itu, setiap istrinya, permaisurinya, maupun selirnya, maupun gundiknya, jadi ada yang disebut yang paling bawah itu gundik. Itu biasanya disebutkan, menikah dengan ini, bunuh ini, itu, dan ada turunannya itu biasanya disebutkan. Nah, ini sama sekali tidak ada dalam naskah kami. Dan itu tetap tercatat, tertulis, tetap ya? Iya, tetap tertulis. Dan ini tidak ada yang? Tidak ada. Contohnya saja, ayah dari Sultan Ismail, yaitu Sultan Abdul Hamid, itu menikah beberapa kali. Ada empat kali menikah. Yang pertama, itu menikah dengan anak raja bicara. Itu disebutkan. Kemudian menikah dengan dua putri Sultan Sumbawa. Itu disebutkan. Nah, kemudian menikah lagi dengan selir-selir atau dayang-dayang yang kemudian dijadikan selir dan gundik. Itu ada. Itu disebutkan. Jadi, tidak pernah penamanya dalam catatan Bok, itu tidak dituliskan namanya menikah dengan siapa, itu selalu tercatat.